bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi sama aku deval guys terus ya disitu kalian bisa lihat nih ada seseorang kita akan kembali guys kita bahas soal UTS kita akan bahas soal T4 terkait pengolidasi soalnya bisa kalian lihat di kanan atas ini oh ya pokoknya kanan atas di sini ah oke pokoknya itulah terus ada keyboard juga di kanan bawah kalian tahu aku mati kebaran sama Excel ini yang paling besar layar Excel terus ini di soal worknya bisa baca singkat aja semuanya kita disuruh validasi integral lah nih worksheet dari Excel nya pasti cuma ada tiga ini terus intinya point penilai ini juga nih ketepatan dengan sempurna jawab mahasiswa harus diberi warna dan keterangan singkat nanti untuk warna kita pakai ini conditional formatting sama kalau mau kasih keterangan singkat kita bisa kasih comment di sini oke oke kita baca lagi soal yang kebawahan ini yang diminta nih guys 13 temuan kurang lebih jadi kalau di soal TS nya itu dia cuma minta 8 cuma ini kan kita ini belajar jadi aku akan usaha bahas semuanya bismillah ya oke sekarang mulai dari soal 1 aja langsung pertama sebelum kita jawab soalnya aku akan kasih lihat di data dari ininya data Excel nya di folder soal bagian 2 itu kan kalian bisa lihat ada Excel sama Word nah ini Excel nya jadi dia bagian nomor 1 kolom nomor 1 sampai kolom 21 keterangannya bisa dilihat nih di atas nih nah kalau udah itu juga ada tabel referensi tabel referensi ini nanti misalkan kita butuh vlookup atau yang lain gitu ini kita ambil dari sini nah ini kayak gini terus kemarin kan aku udah ngasih tips ke kalian kan kalau misalnya kita tuh ngambil data ini kan pasti lebih dari sekali gitu ya buat vlookup atau nanti buat fungsi yang lain gitu nah jadi kita blok ininya master data ini satu-satu ini kita namain disini biar kita nggak usah nanti pas masukin rumus diseret lagi gitu kan kayak ribet gitu loh nah disitu disini juga yang ini udah aku namain ya bisa kalian cek kat kat barang terserah sih mau namainya gimana yang penting kalian inget namanya apa buat apa gitu terus kalau untuk ini khusus yang ini red ini bisa kalian coba hafalin ini kolom 1 apa 2 apa 3 apa 5 apa kalau sebisa kalian sih kita ada strateginya sih kayak gitu terus ini juga kode barang juga ada aku cuma main tuh ABRG sama satu lagi ini kode importir udah 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 cuma 4 ini sih doang 1 2 3 4 oke kalau udah kita pindah ke ini shit hasil gue ada sih ini kan untuk yang nomor 1 diminta kesalahan periode tuh seharusnya bukan tahun 2014 namun dimasukkan ke transaksi tahun 2014 jadi untuk nomor 1 aku punya cara jawabku sendiri nanti kalau misalkan kalian punya cara yang lebih baik ya bumbu-bumbu aja ini aku akan pakai model kayak gini jadi dari data transaksi PIB tadi itu yang 1 sama 2 aku popas taruh di sini terus aku bikin satu kolom lagi untuk jawabannya validasi periode apakah dia masuk 1114 sampai 31 2014 atau enggak jadi kita harus ngecek ini kan ada kalau aku ada 2 cara kalau kalian mau pakai if fungsi if yang bertingkat atau pakai namanya ini fungsi and kalau kemarin kan udah medilasi ini di pertamuan sebelum itu ada namanya fungsi or kalau misalkan kita pakai or itu berarti kan mengambilnya ini kan ada logikal 1 logikal 2 kan or itu hasilnya bisa jadi true jika salah satu logikal ini terpenuhi gitu kan kalau itu or kalau misalkan fungsi fungsi and and itu dia harus semuanya terpenuhi baru dia true itu bedanya jadi kan kalau misalkan kita maunya input tanggal aku akan praktekin gimana kalau pakai and gimana kalau pakai bertingkat misalkan and itu ini lebih dari sama dengan tanggalnya ya terus cepat jika kurang dari sama dengan 1 12 2014 gitu kan harusnya kayak gini kan rumusnya tapi kalau format tanggal itu kita nggak bisa nulis kayak gini aja guys nanti hasilnya pasti false padahal dia sebenarnya kan masuk periode dari 2014 kan nih hasilnya false karena nggak bisa kita nulis kayak gini guys nggak kebaca sama ini sama kompaternya itu kebacanya 1 bagi 1 bagi 14 gitu jadi bukan tanggal jadi kita harus masukin namanya fungsi date date itu kayak tinggal masukin year akhir atau masukin month-nya abis itu masukin day-nya udah gampang kan yaudah tinggal bikin fungsi kayak gini aja ditambahin month-nya ini 12 31 baru nih kalau kita enter baru nah sedangkan kalau yang cara konvensional pakai if misalkan if misalkan if misalkan if misalkan if misalkan if j4 lebih dari sampah nomen bedanya kalau mau nulis formula itu sebenarnya kalau uruf besar dan kecil juga dia ke deteksi kok guys terus karena aku kayaknya emang kadang-kadang terbiasa sama bikin huruf besar oke kalau if truenya berarti ya benar gitu ya terus bikin lagi if kan disini kalau if bertingkat kan disini kita bikin lagi if c4 kurang dari sampah dengan padet terus year 2014 month-nya 12 ini 31 nah bisa dibikin lagi disini kan benar disitu bikin lagi bikin lagi disini salah oh ya benar benar yang ini berapa gede ya nah biar kita samain nah sama aja cuman ini kan terlalu panjang secara ini terlalu singkat gini kan udah jadi kita tuh sekarang bakal pake fungsi a and d ini tapi ini buat masuk ke if itu biar kalian gak bosing aku masukin ini oke jadi if terus nanti logical testnya adalah yang disini ini kita masukin if ya value if true-nya ya value if true-nya y eh biar cepet lah value if false-nya g g ada kan y ya 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 udah lah ya biar cepat sepertin kalian paham maksud formulanya nah tuh y ada yang g nih aku bisa g padahal ini kan tanggalnya bener kan kalau kita lihat ternyata dia ada apostrophe ini aku akan zoom aku akan zoom disini kelihatan ya kelihatan kayak disini nah tuh ada keci-keci ini nah itu yang bikin dia gak terdeteksi sebagai tumble tapi terdeteksi sebagai text nah kalau misalkan kalian nih bikin Excel misalkan mau masukin 0,1,2,3 ya kalau kita enter kayak gini tuh ya kalau tadi masukin 0 kan nah caranya biasanya orang tuh nambahin apostrophe ini disini abis itu dia baru nambahin 0 ya kalau misalkan ada gifwom atau apa gitu kan kita disuruh masukin apostrophe sebelum misalkan masukin telepon gitu nah itu fungsinya kayak gitu nah ini udah ya ya nomor satu udah terus ya nanti kalau misalkan mau dilihat begininya lebih cepet bisa masukin filter aja ini ada yang G ada yang Y kalau mau lihat yang G sama Y nya disini ini yang G kenapa gitu kan bisa kalian cek nih tuh dia ada apostrophenya ini juga sama yang ini juga kalau ini sisanya ya memang dia di luar period jadi gak masuk harusnya disini ya udah deh terus oh iya aku tadi bilang mau kasih conditional formatting insert formatting kalau conditional formatting nya aku harus kasih tau ke kalian juga jadi kalau conditional formatting itu kita pilih yang ini highlight jail rule disitu masukin yang ini text that contain jadi apapun yang kita tulis disini misalkan kita tulis disini G ya kan nah itu dia bakal kena format kayak gini mau formatnya light red fill with text atau yellow fill yellow fill kayak gini atau cuma yang ini atau red border atau ya terserah kalian modifikasi apa apa biar kelihatan ya pakai yang ini maksud kita klik ok nanti kelihatan nanti disini yang G yang mana itu 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 nomor satu sekarang masuk ke nomor dua nomor dua ini dia minta kesalahan penggunaan tarif B masuk sebelum kita masuk ke sheet yang awal tadi buat yang referensi buat data awal aku bakal masih lihat ini data tabel referensi kita ini ada importansi terus kalau misalkan dia khusus berarti tarifnya segini dan sebagainya selanjutnya itu secara baca tarif ini nah terus disini kita harus lihat rumus ininya nih gimana sih tarif B masuk itu dipakai dan kita bisa ngecek gitu loh kebenaran ya ternyata kan masukin disini biar masuk sama dengan nilfabian dikali tarif B masuk nanti kita cari data B masuk biar masuk nah ini ya kan ditulis lagi malah apa dia kan 16 dikali tarif BM 16 tuh yang ini guys 16 nilfabian dikali tarif BM sama dengan biar masuk berarti kan kalau misalkan kita mau nyari tarif BMnya tinggal ini dibagi ini kan nih aku akan kasih praktek ini contoh ya misalkan aku mau bagi ini sama ini nah hasilnya 0,05 bener gak sih dia pakai 0,05 tadi coba kita lihat dulu importansinya apa importasi maksudnya umum komersil apakah 0,5% itu buat umum komersil kita lihat lagi di tabel referensi oh ya bener tapi akan ada satu error yang bikin pusing apa itu jadi error nya adalah ternyata 0,05 ini dia gak bener-bener bulet 0,05 coba kita cek nih di increase decimal tuh ada 14 5 6 9 blablabla gitu kan itu yang bikin nanti dia gak bakal bisa terdeteksi sebagai 0,05 0,05 atau 0,05 jadi kalau misalkan nanti kita mau cek validasi antara tabel referensi dengan hasil perhitungan ini nanti dia keluarnya gak bakal true tapi false makanya ini harus dibulletin nah cara membulletin itu pake rumus round round habis itu kita juga pilih number nya yang mana atau di input sendiri terserah pokoknya kita masukin number nya yang mana habis itu number digit nya masukin angka berapa angka di belakang koma yang mau kita buletin kalau misalkan 2 berarti 2 angka di belakang koma yang bakal dibulletin misalkan berapa nih hmm misalkan 3 angka 7 ya misalkan 7 misalkan 7 angka di belakang koma ini bisa kalian cek tentu masih ada satunya tapi belakangnya di buletin nah ini untuk jaga juga aku pake 4 angka di belakang koma karena di tabel referensi itu bisa kita lihat selain ada 5% ada juga yang 1,25% berarti kan ini 4 angka di belakang koma kan jadi biar aman biar tetep keliatan sebagainya aku bakal pake 4 angka di belakang koma oke itu tarif BF jadi kita harus pake apa? di look up sama yang tadi crown oke seperti biasa kalau misalkan kecepatan kalian bisa rewind-rewind lagi nah itu kelihatannya udah ya importasi udah aku taruh sini terus nilai pabian di taruh sini biar masuk ke taruh sini kalau validasi tarifnya disini begitu juga untuk soal 3,4,5 itu sama caranya kayak gini jadi kalau misalkan kalian masih pengen lihat aku perjain ini akan aku perjain di video 1 untuk yang nomor 3 sampai 5 ya kita masukin aja si if lagi ya karena kita kan mau membandingkan if if fill up fill up fill up value nya adalah ini terus table array nya tadi udah kalian nama ini jadi red jadi kita gak usah nge-block lagi kan terus itu kolom index number nya itu 3 kalian bisa mundurin video ini kalau ragu terus range fill up nya adalah false terus nah ini yang bakal kita bandingin sama pembagian antara ini sama ini bisa dibuletin berarti if fill up itu dibandingkan atau ditulis ini sama dengan if fill up sama dengan round dalam ini dibagi sama ini terus digit nya ini adalah 4 maka value if true nya adalah G nah kalau value if false nya adalah G mari kita lihat disini apakah berhasil G oke udah ya tadi ya sesuai kan kita oke sudah nomor 2 sudah nomor 1 sudah tapi kalau bisa jangan pakai Y sama G ya guys aku coba lagi nyontohin oh iya ini conditional formatting yang belum sama kita lihat lo bisa text and contain terus disini kita tulis G oke aku mulai nggak pakai ALT habis itu milih-milih disini lagi karena sejak merekam pakai OBS ya jadi rada-rada yang nge-like jadi aku sekarang mainnya pakai post gimana nanti usahakan ini teman-teman berlatih tanpa post juga coba agak susah kalau nggak pakai post oke untuk video part pertama ini sampai disini dulu sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih